Inilah penampakan jembatan Sungai Babirah yang juga salah satu sasaran fisik kegiatan TMMD regular ke-109 di Kecamatan Pulau Hanau indah, cantik, dan bersih. Setelah direhab dan dilakukan pengecatan, jembatan terlihat layak untuk difungsikan. Dibandingkan dua jembatan lainnya, yaitu jembatan Handil Gayam dan Handil Samsu, kondisi jembatan Sungai Babirah memang tergolong lebih cepat pengerjaannya. Karena kondisi awalnya memang masih tergolong baik. Rehab jembatan Sungai Babirah juga hanya dilakukan pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan saja, seperti beberapa bagian lantai jembatan, sedangkan untuk badan jembatan tidak sampai dilakukan pembongkaran. Kemandan Kodim 1015 Sampit, Letkol CZI Ahmad Safari mengungkapkan, terima kasih kepada Satgas dan masyarakat yang telah membantu menyelesaikan pembangunan jembatan Sungai Babirah. Dalam proses pengecatan beberapa waktu lalu, melibatkan delapan orang yang melakukan pengecatan, terdiri dari lima orang dari masyarakat dan tiga orang dari TNI. Fungsi jembatan Sungai Babirah ini sangat penting, karena merupakan urat nadi untuk menunjang perekonomian masyarakat. Jadi, distribusi barang hasil pertanian dan perkebunan diangkut melalui jembatan ini. Tim Liputan melaporkan.